Hai para pencari fakta Lady Diana atau Putri Diana merupakan salah satu anggota keluarga kerajaan Inggris yang sangat fenomenal yang pernah ada Meskipun telah wafat dalam sebuah kecelakaan berpuluh tahun lalu, sosoknya tentu masih jadi perbincangan Terlebih karena sejumlah fakta yang baru terkuak setelah kepergiannya Berikut ini fakta-fakta seputar Putri Diana yang jarang diketahui orang versi Fakta Populer Tapi sebelum lanjut saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer Merekam pemikirannya di kaset Orang yang hidup di zaman 80-an dan 90-an mungkin terbiasa dengan kaset dan sebuah tap recorder Biasanya kita mendengarkan kaset dengan kedua alat tersebut Biasa juga kita merekam suara kita berbicara atau bercerita bahkan bernyanyi Ternyata alat tersebut juga dilakukan oleh sang putri cantik yang dikenal rama dan baik hati Lady Diana Bahkan sejumlah fakta kehidupannya terkuak dari kaset rekaman yang direkamnya sendiri itu Kebiasaan rekam-rekam Lady Diana ini diperkirakan ia mulai di awal-awal ia menyadari bahwa biduk pernikahannya dengan pangeran Charles akan segera karam Lady Diana mendokumentasikan ceritanya di kaset rekaman Kaset tersebut selanjutnya ia berikan kepada teman dekatnya Dr. James Coltures Orang inilah yang menyebar luaskan rekaman tersebut kepada jurnalis Andrew Martin Sehingga lahirlah buku biografi Diana yang ditulis oleh sang wartawan Diana Her True Story in Her Own Words pada tahun 92 Kakaknya berkencan dengan pangeran Charles Pasangan putri Diana dan pangeran Charles sebenarnya adalah pasangan yang dahulu berhasil membuat iri para pecinta di seluruh penjuru dunia Pasalnya mereka terlihat sangat serasi dan memang kerap kali tampil mesra Belum lagi dengan status mereka sebagai pangeran dan putri kerajaan Inggris Nah ditambah sebenarnya jalinan cinta dua insan yang semula bagi kisah dalam dong ini sudah terjalin sejak mereka masih remaja Tapi tidak banyak orang yang tahu Ternyata di saat awal-awal Diana dan Charles sudah mulai main mata Pangeran Charles pernah berkencan dengan saudara perempuan Diana yaitu Sarah Mekor Duadel Gilanya ini berkat kerja-kerja putri Diana Ya putri Diana lah yang memperkenalkan Charles dan Sarah Saat itu Diana masih berusia 16 tahun tapi ini terjadi sebelum Diana dan Charles benar-benar serius Selama hubungan percintaan antara putri Diana dan pangeran Charles hubungan sang putri dan ratu Elizabeth Ibu dari pangeran Charles diketahui tidak terlalu baik Meski demikian ternyata ada hal yang menarik dibalik relasi putri cantik Diana dan sang ratu Salah satunya adalah ternyata ratu Elizabeth berteman dekat bahkan bersahabat sangat garip dengan nenek putri Diana yaitu Ruth Vermoy Hal ini tidak banyak diketahui banyak orang Nenek putri Diana ini Ruth Vermoy adalah salah satu Her Majesty's Ladies in Waiting, Ratu Elizabeth Tidak ada yang bisa bertemu dengan Ratu Elizabeth tanpa izin dari Ruth Vermoy Ruth Vermoy juga memegang gelar Woman of the Bad Chamber yang berarti bahwa dia adalah tangan kanan ratu Semua hal-hal penting yang berhubungan dengan sosial diurus oleh Ruth Vermoy Salah nama dan sumpah pernikahan Di hari pernikahan putri Diana dan pangeran Charles merupakan hari yang membuat banyak sekali orang di seluruh penjuru dunia ini takjub dan iri Pasalnya acara pernikahan mereka berdua terbilang sangat mewah dan menawan Acara pernikahan berdua berlangsung bagi kisah putri dan pangeran dalam dongeng Karena acara pernikahan keduanya banyak orang di dunia ini yang dipastikan semakin mendambakan menjadi putri atau pangeran sebuah kerajaan Meski demikian ternyata ada masalah kecil dan serius yang terjadi saat acara pernikahan mereka Masalah tersebut yakni Lady Diana berulang kali salah menyebut nama saat mengucapkan sumpah pernikahan Putri Diana mencampur nama pertama dan tengah sang pangeran Katanya Lady Diana sangat gugup saat itu Memiliki kehidupan seks yang buruk Fakta berikut ini memang sangat pribadi Mungkin banyak yang mengira pasangan putri cantik dan pangeran gagah yang awalnya selalu tampil sangat mesra ini tidak memiliki masalah dalam hal kasur Tapi ternyata ada fakta mengejutkan tentang hubungan rancang putri Diana dan pangeran Charles Dalam rekamannya ternyata Lady Diana berbicara panjang lebar tentang kurangnya kehidupan seksnya Katanya kehidupan seks dua anggota keluarga kerajaan Inggris ini menjadi hubungan seks yang sangat aneh dalam tanda kutip Kabarnya saat Diana membuat rekaman tersebut kehidupan seks Diana Charles sudah menurun selama 7 tahun Menurut pengukuan Diana pengeran Charles memang tidak pernah menerapkan aturan khusus soal frekuensi hubungan keranjang mereka Pendobrak protokoler Bukan lelidiana namanya kalau tidak melanggar protokoler kerajaan Begitulah kata-kata yang terlontar dari orang-orang yang mengetahui bagaimana kehidupan sang putri yang dikenal memiliki empati sosial yang tinggi Setelah menikah dengan pangeran Charles, Lady Diana yang dahulunya dikenal sebagai Shidy atau Diana si pemalu Berubah menjadi Diana pendobrak aturan Sejumlah aturan protokoler kerajaan ia langgar Contohnya saja, ia pernah dengan berani menggunakan jas tuxedo dengan dasi kupu-kupu dan celana panjang yang merupakan pelanggaran berat Karena pakaian seperti itu hanya boleh dikenakan oleh seorang laki-laki Lady Diana juga pernah menggunakan gaun berwarna hitam dalam sebuah pesta dan saing digelar oleh Ratu Elisabeth Nah, warna ini dalam protokoler hanya bisa dikenakan dalam acara pemakaman atau menunjukkan suasana berkabung Lady Diana juga pernah makan di dapur bersama staff dan buka di ruang makan bersama anggota kerajaan lainnya Koki pribadinya Doreen McRady mengatakan bahwa Diana begitu saja masuk ke dapur dan makan di meja sambil merapikannya Mencoba Bonu Diri Putri Diana membahas semua sisi kehidupannya termasuk kehidupan pernikahan dirinya dan pangeran Charles dengan sangat terinci dalam kaset rekaman yang pernah ia buat Dalam rekaman tersebut, ia mengaku sudah sangat depresi dan tertekan dengan kehidupannya dalam istana dan kehidupan pernikahannya dengan sang pangeran Dalam kaset itu, Diana bahkan menyebut-nyebut hari pernikahannya sebagai hari terburuk dalam hidupnya Dalam kaset rekaman juga terdengar, Diana pernah mencoba untuk gunjiri Dia berkata dalam rekamannya, saya sangat tertekan dan saya mencoba untuk memotong pergelangan tangan saya dengan pisau cukur Ia juga mengaku sangat depresi sehingga ia menderita bulimia dan kondisi gangguan makan Kondisi itu dimulai saat pangeran Charles mengetahkan tangannya di pinggangnya dan berkata, sedikit gemuk disini bukan? Dilecehkan oleh Papa Rasi Dalam tiga film dokumenter baru tentang putri Diana, pangeran William dan pangeran Harry mulai berani buka-bukaan tentang ingatan mereka atas ibu mereka Kedua putra tampan Diana dan Charles ini mengisahkan ibunya Lady Diana yang dikenal memiliki kepekaan sosial yang tinggi Pernah dikejar 30 orang Papa Rasi dihadapan kedua anaknya yang masih kecil Papa Rasi itu mengejar mobil putri Diana dengan mengendarai motor Papa Rasi tersebut lalu memalang mobil putri Diana Tanpa segan dan sungkan Papa Rasi itu meludahi putri Diana Katanya ini dilakukan oleh para Papa Rasi hanya untuk mendapatkan foto reaksi Lady Diana yang marah dan menangis karena didudahi Perceraian Diana Charles Perintah Sang Ratu Sedikit orang yang tahu bahwa sebelum akhirnya putri Diana dan pangeran Charles resmi bercerai Keduanya telah bisa ranjang selama 4 tahun Tidak hanya bisa ranjang, keduanya bahkan sudah menjalani hidup terpisah selama itu Pada tahun 2017 pengakuan mengejutkan keluar dari salah satu mantan pelayan putri Diana Mantan pelayan itu membeberkan bahwa Sang Ratu lah yang menyuruh pangeran Charles dan putri Diana bercerai Ini karena Sang Ratu sudah mengetahui bahwa mereka telah berpisah lama dan tak mungkin lagi disatukan Katanya Ratu Elizabeth menyampaikan permintaan untuk pasangan itu bercerai melalui sebuah surat yang terkesan dingin Setelah putri Diana membaca surat itu Diana kemudian berjuang melalui proses perceraian untuk mempertahankan gelar kebangsawanannya Nah itulah tadi fakta tentang kehidupan putri Diana yang tidak banyak diketahui orang Wah rumit juga ya kehidupannya Terima kasih telah menonton jangan lupa like dan share Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini Terima kasih telah menonton!